Pemirsa kamera tilang elektronik di Maluku Utara diharapkan dapat meningkatkan disiplin masyarakat saat berkendara. Di Kota Ternate telah terpasang dua kamera tilang elektronik di Kecamatan Ternate Tengah dan Kelurahan Sangaji yang mencatatkan 4.400 pelanggaran sejak 1 Januari 2023 hingga 14 Februari 2023. Kamera tilang elektronik diharapkan bisa mendorong kedisiplinan masyarakat di Maluku Utara dalam berkendara, baik pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kamera tilang elektronik telah terpasang di dua titik di Kota Ternate, yakni di kawasan Polres Ternate, Kecamatan Ternate Tengah dan Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara. Kepolisian daerah Maluku Utara mencatat ada 5.400 pelanggaran yang terekam sejak 1 Januari hingga 14 Februari 2023. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Iman Pribadi Santoso pada selesai 14 Februari, kamera tilang elektronik penting untuk memantau pelanggaran juga mendorong masyarakat tertib berlalu lintas. Termasuk memakai helm, sabuk pengaman, tidak menggunakan handphone, juga tidak menerobos lampu lalu lintas dan melawan arus. Iman mengatakan perlu ada kerjasama dari berbagai pihak agar penerapan kamera tilang ini bisa meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Kendalanya itu tadi, kamera Edle ini kalau memang, ini kan memang program nasional. Seharusnya bisa didukung oleh pemerintah daerah setempat. Nanti kami akan koordinasikan supaya bisa dibantu oleh pemerintah daerah, dan ini provinsi maupun kota, kabupaten, sehingga di masing-masing bisa mengadakan sendiri aplikasi Edle ini diberdayakan. Iman menambahkan kehadiran kamera tilang elektronik diharapkan bisa menanamkan budaya berkendara yang aman, sehingga tercipta keselamatan dan ketertiban. Terima kasih. selamat menikmati